Intro Halo sahabat Rony, berjumpa lagi dengan saya Rony pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas latihan isometri yang ada pada layar di depan Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membuat gambar dari sisi sebelah kanan Baiklah untuk pertama kita klik line, kemudian kita klik di sembarang tempat Mohon maaf sebelum kita memulai, kita setting dulu tampilan dari AutoCAD kita itu ke isometri Kita ketik itu DS, kemudian kita spasi, kemudian kita pilih disini ada isometri snap Kemudian kita okekan Kemudian langsung kita klik line, kita klik di sembarang tempat, kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4 Maka kalau kawan-kawan lihat disini, kursor kita akan bergerak di sembarang tempat Kemudian kita klik F8 Kemudian kalau mengarahkan kursor kita ke sumbu Z atau ke searah sumbu Z Maka kita klik ini adalah menjadi 4, kalau 4 itu adalah 40 mm Kemudian kita arahkan kursor kita ke sisi bagian atas dengan cara mengklik F5 Kemudian ke sisi bagian atas itu adalah 40 Disini ada 4 kotak, dikali 10 maka menjadi 40 mm Kemudian ke sisi sebelah kiri depan itu adalah 20 Kemudian ke bawah itu adalah 20 Kita arahkan ke sisi kiri itu adalah 20 Kemudian kita end pointkan Kemudian kita arahkan kursor kita ke sisi bagian atas, ke sisi kiri bagian kiri Kalau kawan-kawan lihat disini, ini sama dengan sisi bagian atas Maka jaraknya itu adalah 20 Kemudian ke atas itu adalah 20 Kemudian ke sisi bagian sebelah kanan Kemudian kita lanjutkan lagi ke sisi bagian bawah Itu kita klik F5, itu adalah 20 Kemudian ke bawah, itu F5 lagi, itu adalah 20 Kemudian kita akhiri ke titik end point Begitu juga ke sisi sebelah kiri atas Dengan klik F5, itu adalah 20 Di atas adalah 20, kita akhiri ke titik sebelah kanan Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian belakang Kita klik F5, itu adalah 20 Ke kiri atas, itu adalah 20 Kemudian ke sisi bagian atas, ini adalah 20 Kemudian kita end pointkan Kemudian kalau kita lihat disini ada sisi bagian atas, ini adalah 20 Ini adalah 20, maka tingginya itu adalah 40 mm Kemudian ke arah depan, kita klik F5, itu adalah 40 Kemudian ke bawah, 20 Kemudian kita akhiri ke sisi bagian sebelah kanan Begitu juga di sisi bagian atas, kita arahkan kursor kita ke atas, itu adalah 20 Kemudian ke depan itu adalah 40 Kemudian kita, oh maaf Ke bawah, ini kita F5 kan, ke bawah itu adalah 20 Kemudian kita akhiri ke titik end point ini Kemudian kita lanjutkan, ini kita hubungkan ke sisi bagian atas, begitu juga di bagian atas Kemudian kita lanjutkan, ini garis ini kita ke bawah, itu adalah 20 Kemudian kita end pointkan, oh maaf, ini ada kesalahan, kita klik line ke bawah, itu adalah 20 Maka kalau kawan-kawan lihat gambar pertama yang kita buat, sudah sesuai dengan yang kita inginkan Kemudian kita beri arsiran, itu adalah H, kemudian kita spasikan, kita tinggal mengklik sisi yang akan mau kita arsir Jadi kawan-kawan tinggal mengklik sisi bagian yang mau diarsir Kemudian kita spasikan, maka gambar pertama kita sudah selesai Kemudian kita lanjutkan ke gambar yang kedua Kita gambar di sisi bagian sebelah bawah, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kiri Kemudian ke bawah baru ke titik end point Kita klik line, kemudian kita arahkan kursor kita ke atas, itu adalah 20 Kemudian ke samping, itu kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maka di sini ada 4, 40, ke atas itu ada 30, kemudian ke belakang itu ada 20, kemudian ke bawah ada itu sekitar 50 mm Kemudian kita end point-kan Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian sebelah atas, ini ada 20, kita F5-kan Kemudian ke bawah, kita klik F5, 20 juga, kemudian kita end point-kan ke sisi bagian bawah Kemudian ini kita lanjutkan ke sisi bagian atas, ini adalah ke bagian atas itu adalah F5, 20 Ke sebelah kanan F5 lagi itu adalah 20, kemudian ke depan itu adalah 20, ke atas itu adalah 20 Kemudian F5, ke bawah itu adalah 20, ke kiri ini adalah 20, kita naikkan ke sisi bagian atas Kemudian kita lanjutkan di sisi bagian belakang, itu adalah ke bagian depan sini, itu ada 40 mm, kita klik F5, 40 Kemudian ke atas itu 30, kemudian kita akhiri ke titik sebelah kiri bawah Kemudian ini bisa kita copy, kita tinggal mengopi ke sisi bagian atas Kemudian kita lanjutkan lainnya, itu ke sisi bagian bawah Kemudian yang di bawah kita lanjutkan ke sisi bagian atas Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita hampir selesai, ini kita akhiri di sini Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan memberi H Kemudian kita akhiri di sisi bagian yang ingin kita akhiri, mohon maaf ini ada satu bagian yang belum kita akhiri Ini kita akhiri, kemudian kita akhiri, maka gambar kita sudah selesai Kemudian kita kembalikan ke posisi semula dengan kita isi DS, kemudian kita Rectangular Snap Maka kalau kemudian kita lanjutkan dengan membuat Rectangular di sini Kemudian Rectangular juga di sisi bagian sebelah kanan Di sini kita copykan, kemudian gambar yang kita buat, kita geser ke sisi bagian bawah Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah selesai, sesuai dengan yang kita inginkan Mungkin sekian tutorial kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat Buat kawan-kawan yang ingin belajar otoket secara otodidak Sekian, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh